Sosok Sonhanji, anggota Exko PSSI yang sebut tragedikan juruhan karena kehendak Tuhan. Upaya pengungkapan tragedikan juruhan terus berlangsung dengan segala polemik dan dinamika di dalamnya. Setelah aksi saling lempar tanggung jawab antara PT LIB, PSSI, PANPEL, dan Stasiun Televisi, kini sebuah pernyataan yang kontroversial muncul dari anggota Exko PSSI Sonhanji. Usai diperiksa Komnas HAM Kamis 13 Oktober 2022, ia mengatakan peristiwa yang menewaskan 132 orang dan ratusan orang luka-luka itu adalah kehendak Tuhan. Tentunya ini diluar kehendak kita semua, jadi tak ada yang ke dalam bagaimana. Ini maksudnya ya kehendak Allah ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satupun pihak yang menginginkan peristiwa ini usai Laga Arema FC versus Parsebaya Surabaya itu terjadi. Menegaskan, selama ini PSSI selalu berupaya menciptakan pertandingan sepak bola yang aman dan nyaman untuk semua penikmat olahraga di Indonesia. Sosok Sonhanji merupakan anggota Exko PSSI yang resmi menjabat sejak awal 2020. Ia merupakan punawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah ini merupakan lulusan akademik militer pada tahun 1984 dan berpengalaman di bidang artileri Medan. Ia salah satu perwira yang dimutasi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Jahyano. Setelah dimutasi, Sonhaji memilih menjadi pengajar di Lembaga Ketahanan Nasional mulai 9 Maret 2018. Di sana, ia mengajar bidang geostrategi dan ketahanan nasional. Meski memiliki latar belakang militer, Sonhaji dekat dengan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule yang datang dari latar belakang kepolisian. Usut punya usut, ternyata kedekatan itu terjadi karena keduanya merupakan sesama rekam pengajar di Lemhanas. Kedekatan itu terbukti pada tahun 2019 ketika Sonhaji menjadi tim sukses Iwan Bule ketika ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan jabatan itu.